Intro Pemirsa anggota legislatif fraksi PKS yang duduk di Komisi 4 DPRD Banjermasin Madhari menyayangkan Kota Banjermasin menjadi kota kedua tertinggi kasus DBD di Indonesia Ditemui di ruang kerjanya di gedung DPRD Banjermasin belum lama tadi Sekretaris Komisi 4 DPRD Madhari menyatakan Berdasarkan data terbaru kasus demam berdarah Degiu Kota Banjermasin termasuk kasus tinggi di Indonesia Dengan demikian perlu komunikasi dan koordinasi intens dengan Dinas Kesehatan Banjermasin Hal ini agar tidak menyebabkan Banjermasin masuk dalam kejadian luar biasa atau KLB Inilah khususnya di Kota Banjermasin Ini sebenarnya sudah data itu bahkan dari Kementerian Kesehatan Bahwa DBD di Kota Banjermasin ini adalah termasuk besar di Indonesia Bahkan kalau tidak salah Nomor 2 di Indonesia itu DBD di Kota Banjermasin ini Dan kami sering sudah membicarakan ini dengan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Pak, Ibu, tolong dong Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mencegah DBD ini Karena di Kota Banjermasin ini Lingkungannya Kan rawak Jadi Tergenangnya air itu Di situ merupakan tempat yang nyaman untuk nyamuk itu bersarang Madhari menilai naiknya kasus demam berdarah Tenggyu ini Salah satu faktornya Yakni musim hujan yang terus mengguyur Banjermasin setiap hari Berdampak bagi mudahnya nyamuk bersarang Apalagi kondisi wilayaknya masih rawak Karenanya perlu perhatian khusus dari pemerintah kota Termasuk warga masyarakat sendiri Murtasya, Bajar TV Terima kasih